Intro Satres Krim, Polres Tanjung Jabung Timur berhasil melakukan penangkapan penyundupan hewan lobster di jalan zona 5 jalan gelintas Morosabak, Jambi. Pelaku membawa lobster dengan menggunakan mobil kejang inopem berwarna hitam. Barang tersebut dibawa dari kota Jambi diduga masuk dari luar kota Jambi dan akan dikirim ke jalur laut yang rencananya akan dikirim lewat kecamatan Mandara Ilir yang diduga akan dikirim ke luar negeri. Pelaku mengaku diupas sebesar 1 juta rupiah dalam satu kali angkut. Kapolda Jambi berjumpul muklis kepada media mengatakan barang bukti yang berhasil diamankan satu unit mobil Toyota, satu buah kardus berwarna putih yang berisi benih lobster sebanyak 74.922 benih. Menurut Kapolda Jambi berjumpul muklis, jika ditotalkan lobster tersebut bernilai sebesar 15 miliar rupiah. Jika sampai di luar negeri, kemungkinan harganya mencapai 4 kali lipat. Akibat perbuatannya, tersangka AS akan dikirat pasal 16 ayat 1 dengan ancaman 6 tahun penjara. Dengan menggagalkan penyulurupan tersebut, Polres Tanjung Jabung Timur akan terus memperketat pengamanan di perainan Tanjung Timur. Kira ini sudah dilakukan oleh Kapolres, jadi kita dapat informasi, ini akan dikirim ke Batam. Sudah melewati pantai kita, sudah patroli, kemudian karena patroli kita terlalu ketat, mereka balik ke darat. Balik ke darat, rencananya akan dilautkan lagi, mungkin menunggu petugas. Dari Jambi, Henry Tribrata TV, Salam Tribrata.